Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Adibon. Di sini saya mau login iCloud. Pada saat saya pencet berikutnya, keluar tulisan terlalu banyak kode terkirim. Masukkan kode terakhir yang Anda terima atau coba lagi nanti. Di sini kejadiannya saya sudah login berkali-kali dan tidak mendapatkan kode verifikasi. Akhirnya, keluar tulisan seperti ini. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini? Langsung saja kita praktekin. Oke, ini artinya nomor yang ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, nomor seperti ini biasanya nomornya sudah menerima kode verifikasi berkali-kali. Maka sama Apple langsung diblokir ya, jadi nomor ini tidak bisa digunakan lagi. Nah, kalau kita pencet tidak menerima kode verifikasi, kita pilih kode baru. Sama saja, dia tidak akan bisa menerima kode. Kita pencet OK saja. Lalu kita pencet lagi tidak menerima kode verifikasi. Lalu pencet tidak dapat menggunakan nomor ini. Pencet mulai pemulihan akun. Masukkan nomor teleponnya. Masukkan nomor teleponnya. Lalu pencet berikutnya. Tidak menerima informasi memadai untuk memperbarui nomor telepon Anda. Pada saat ini Anda dapat memperoleh kembali ke akun Anda setelah periode tunggu berakhir. Kita pencet aja yang bawah nih. Tetap lanjutkan. Lalu, minta kode verifikasi lewat email. Kirim kode. Kita cek kodenya. Kebetulan emailnya ada di sini. 7, 4, 8, 3, 0, 4. Nah, karena nomor yang tadi itu, nomor yang belakangnya 13, sudah tidak bisa digunakan lagi. Kita harus mengganti nomornya. Kita pencet yang ini, nomor baru. Nomor baru kebetulan nempel di sini. Kalau nomornya tidak ada di sini, kamu pencet yang gunakan nomor lain. Nah, karena kita nomornya ada di sini, kita langsung pencet aja lanjutkan. Tungguin dulu. Langsung otomatis menerima kode verifikasi. Oke. Pada proses seperti ini, kami sedang mengevaluasi informasi untuk menentukan kapan Anda memperbarui nomor telepon. Nah, proses seperti ini perhatikan baik-baik ya. Intinya untuk mengganti nomor telepon iCloud. Dengan cara seperti pemulihan akun ini, tidak bisa hari ini, tidak bisa besok, tidak bisa sebentar. Jadi ada prosesnya. Proses pertama kita sudah melakukan ini. Proses kedua, besok di waktu yang sama, kamu lakukan lagi. Masuk ke iforgot.apple.com Lalu masukin lagi di sini, atur ulang kata sandi. Masukin email di sini. Masukin kode di sini. Kita langsung masukin di sini. Lalu pencet lanjutkan. Masukin lagi nomor teleponnya. Lalu pencet lanjutkan. Nah, setelah kita proses dua ini, proses yang kedua ini, biasanya nanti Apple akan memberi tahu tanggal berapa dan jam berapa kamu bisa mengubah nomor telepon dan mengganti passwordnya. Jadi proses ini tidak sebentar, antara 5 sampai 30 hari. Kadang ada yang cuma 15 hari, 20 hari, atau 27 hari. Oke, demikian tips dari saya. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.